Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Welcome back again to channel teaser update ya guys Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali sebagai kabar penutup Pastinya Bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial Aalsel Ahmad dan Kati Randini Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Sebagai wujud dukungan untuk channel ini tentunya Supaya makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat Menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk guys kita cek Apa saja info-info menarik dan terbaru dari Aalsel dan Kati T Untuk update dan penutup pada edisi hari ini ya Cek it out Yang pertama ini kabar pembuka Kita ke Instagram Bos Kalpa Disini menampilkan komersial terbarunya Di jejaring sosial Instagram Pas banget buat sharing pas buber nih Disitu Kati Randini pastinya selaku Brain Abbasador resmi dari Bos Kalpa Menampilkan wajah senyum manisnya Sambil memegang packaging dari Wabber Boss Kalpa Tuh tisal lovers Tertulis caption siapa Kalpa Prince Yang nanti sore ada jadi buber Jangan lupa bawa Kalpa share it yuk Buat nanti sharing rame-rame Ayo coba cari kemasan Kalpa share it PFC eti Randini Tertulis disitu di caption komersial terbarunya dari Bos Kalpa via Instagram Karena di platform tiktok Lagu gepitang hatiku Banyak sekali digunakan oleh para kreator-kreator Tentunya beberapa hari belakangan ini Tentu saja itu memiliki infek ke lagu gepitang hatiku Di digital streaming platform spotify Ini buktinya Tertulis disitu di update oleh Instagram Tierra Andini TV Lagu gepitang hatiku dari Tierra Andini Kembali masuk dalam chart spotify Yaitu chart top song indonesia Per 30 Maret 2023 Berada di posisi ke-192 Tuh guys Memang beberapa hari belakangan ini On platform tiktok khususnya Banyak sekali menggunakan back sound Gempitang hatiku dari Katia Randini Lanjut ke Instagram Tierra And Friends Sound of downtown volume ke-5 Sekaligus ke-4 kali Pastinya Katia Randini tampil di S.O.D. Sound of downtown Volume ke-5 nya Katia Randini Pastinya akan tampil juga Di tanggal 5 dan 6 Agustus 2023 Di kota Pahlawan, Surabaya Kali ini di update oleh Instagram Tierra And Friends Tertulis caption Akan jadi yang ke-4 kalinya Di Sound of downtown festival kontrak Seumur hidup Salaman dulu sama Minso Tertulis disitu di caption Instagram Tierra And Friends ya Semoga Katia Randini Ini kerjasamanya bersama dengan Sound of downtown Bisa berjalan sampai kapanpun ya Tisalopers Apalagi kontrak seumur hidup Kalau gimmicknya seperti itu Dari Sound of downtown Instagram Tierra And Friends Sekarang kita langsung terbang ke Thailand Tepatnya di kota Bangkok Kali ini update dari Kava Beri Pastinya tim wardrobe dari Katia Randini Ikut serta dong untuk project Katia Randini Yang akan dikerjakannya beberapa hari ke depan Di Thailand Kalau bocoronnya sih Untuk project komersial terbaru dari Lazada Sepakit dengan Kak Faberi Pastinya ada sang manajer Mas Niko Karisma Menyoroti untuk Salah satu Gerai Seppel Yang pastinya masih berada Dan masih berdiri dengan kokoh Di Thailand Tidak seperti di Indonesia Seppel atau Seppel Eleven Sudah tutup permanen semuanya Baru landing di Thailand Di Bandara Thailand Sore hari tadi Katia Randini langsung membuat heboh Bagaimana tidak mamanya Selen langsung menuliskin caption Berbahasa sungga Bocil Andini ayah-ayah wae Padahal baru landing di Bangkok Thailand Tertulis disitu di caption update Katia Randini Pastinya ini update-an Dari Katia Randini Instagram story-nya Sore hari tadi ya Ketika dia baru landing Dan sampai di negara Thailand Tepannya di Bandara Tapi coba kalian perhatikan Adanya sedikit membuat Agak kaget Tutisal Lopers Karena disitu Jika kalian perhatikan secara detail Itu Katia Randini Sedang menaiki kursi roda Antara kursi roda Atau koper Yang koper metik Yang biasa dipakai oleh Katia Randini Apakah terjadi sesuatu Dengan Katia Randini Sehingga dia harus Naik kursi roda Tisal Lopers Kita saksikan sama-sama Instagram story terbarunya Aku barusan nyobain Udang ini Udang mentah Ini enak Apa ya? Basic ya? Enak Enak banget Coba Kita mukbang Udang Udang Instagram story yang sangat dikangen-kangen Dari mamanya Selin ini Muncul juga Lanjut Vlog hunting Food hunting Di Thailand Menikmati kudapan-kudapan Udang mentah Dengan saus oriental Bersama dengan para tim Pastinya Katia Randini Tumpir sekali ya Instagram story tersebut Hampir 1 menit Dibuat oleh Katia Randini Instagram story-nya Benar-benar menikmati Kudapan khas oriental Dari Thailand Pastinya Katia Randini Tidak seorang diri dong Menikmati makanan Kas dari Thailand tersebut Udang mentah Dengan saus oriental Karena Di sebelah Katia Randini Pastinya ada Mama Yosi dong Ikut serta Menemani putri sulungnya Untuk mengerjakan Project-nya Yang ada di Thailand Hari ini Dan juga beberapa hari Kedepan Kalau bocoronnya sih Ini adalah project Komersial terbaru Dari Lazada Nanti Bang Min update Apakah benar itu Untuk komersial terbaru Dari Lazada Empat buah foto Keloase Digabungkan oleh Katia Randini Dalam satu update Instagram story Disini Katiti menambahkan Gapsen Jarang-jarang kan Aku bikin story Sepanjang itu Durasinya Seneng kan kalian Pastinya dong Ini yang ditunggu-tunggu Dari Katia Randini Update-update Video Instagram story Padahal Walaupun Bukan video Instagram story Panjang Cukup absen Wajah saja Itu sudah sangat Mengobati Kangen dari para fans Apalagi ini Double-double Seneng hati Karena Katia Randini Tahu banget Apa yang dipengenin Yang dimau oleh para fans Update-up video Instagram story Dia detailnya Menikmati makanan Udang mentah Dengan Saus orientalnya Update-up Barusan juga Di repos Di repos Ulang oleh Instagram Tiara Alsat story Dengan caption Yummy Enak banget Tim makan udang fresh Gitu di Thailand Apalagi Tom Yumnya Pasti enak banget Seger bikin Ngiler Tertulis disitu Di caption update Dan reposan Instagram Tiara Alsat story Sekian saja dahulu Untuk apa yang dapat Bang Min update Pada kesempatan hari ini Dan untuk kalian semua Jangan sampai ketinggalan Update-an terangat Dan terbaru lainnya Dari channel ini Channel Tister Update Yang belum subscribe Seger subscribe terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan Update-an terhangat Dan terbaru lainnya Bang Min ucapkan terima kasih Untuk hari ini See you besok pagi Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh